Dan penyeksaan disitu Banyak perempuan-perempuan Laki-laki Anak-anak Perempuan itu ada yang muda Ada yang sudah tua sekali Dan juga ada perempuan-perempuan hamil Disitu kita disiksa Dan penyeksaan disitu Banyak perempuan-perempuan laki-laki Anak-anak Perempuan itu ada yang muda Ada yang sudah tua sekali Dan juga ada perempuan-perempuan hamil Disitu kita disiksa Saya Tangan masih terbakar Ada tangan terbakar ini Ini ada betas sangkur Kita dipotong dengan sangkur Ini popor singgata Ini kepala dikasih bocor dengan sangkur Sudah disiksa disitu Dan di depan mata kami Kita lihat sendiri bahwa Perempuan dipotong Perut disobek Baik keluar Laki-laki Alat vitalnya dipotong Perempuan bayu darah dipotong Manusia-manusia yang mati itu tumpuk Seperti Barang apa yang belum tumpuk Tumpuk Darah itu mengalir di dalam ruangan Sampai seperti kita Tergenang seperti air Kita tidak bisa bikin apa-apa Berteriak minta tolong Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong Hanya kata Tuhan Yesus saja yang di mulut Lain Kita sudah tidak bisa bikin apa-apa Luka yang sudah potong begini Dan taruh cuka lagi Sudah Rasa macam mau gilepar Kayak ikan yang gilepar Sudah tidak berdaya Mobil masuk ke luar Mulai angkat Angkat manusia Mobil masuk ke luar Angkat Sampai sudah gelap Tiba-tiba Ada militer yang masuk lagi Kita begitu lihat itu sudah Sini merasa pusik Karena Kita tahu saja mereka ini masuk Dan kita juga Dibunuh Dia masuk lalu Dia kasih Patah itu Mereka ada berapa orang masuk Itu kasih patah Borgol Lalu Mereka suruh kita keluar Sempat kami dengar bahwa Hari ini Tuhan Yesus Menolong Ada di tempat ini Kamu keluar Supaya kamu kasih tahu Manusia ciptaan Tuhan yang Korban-korban yang tadi Sudah dibunuh Kamu berusaha Kalau kamu selamat Berarti Tuhan mau Pakai kamu Kamu Kasih tahu bahwa Manusia-manusia yang dibunuh Kalau kami keluar Berusaha untuk Harus kami pulang Tapi Puji Tuhan masih Ada orang Samaria Yang masih Mau membantu kami Akhirnya kami Dibantu untuk Lari Dan kami meluluskan diri Lari masuk hutan Jadi kita dibawa Di dalam mobil Mobil militer juga Kita dibawa Dan dilepas Di satu tempat Masih satu arah Jalan yang tadi Trek-trek Yang lari bawah Manusia mungkin Menurut Sopir Kita tidak bisa lari Di tempat lain Karena Kita harus lari Di tempat ini Supaya Kita tidak Jadi dia lepas kami Dan kami langsung Masuk Dengan keadaan yang Sudah tidak berdaya Kami lari Masuk Sembunyi di hutan Sampai Berapa bulan Baru keluar Begitu keluar Dari malam Pagi Kita dijemput Polisi untuk Diintrogasi Waktu diintrogasi Juga Penyiksaan Luar biasa Terima kasih